Talcott Parsons merupakan seorang sosiolog terkenal di pertengahan abad ke-20 yang hasil pemikirannya banyak digunakan Karya atau hasil pemikirannya itu biasa dikenal dengan nama teori fungsionalisme struktural Dalam teorinya, Parsons menjelaskan jika fungsionalisme struktural memiliki konsentrasi pada struktur masyarakat dan hubungan antara berbagai struktur yang dilihat saling mendukung menuju keseimbangan Fokus utamanya berada pada bagaimana masyarakat selalu berupaya untuk memperhatikan keteraturan di antara berbagai alaminya Beberapa konsep pemikiran penting Parsons yang terkandung di dalam fungsionalisme struktural yakni sistem tindakan, perubahan sosial, dan yang paling terkenal adalah mengenai skema agilnya Konsep ini sangat terkenal dan seringkali digunakan untuk menganalisis masalah sosial yang terjadi di masyarakat Salah satu masalah sosial masyarakat yang dapat digaji menggunakan teori fungsionalisme struktural adalah masalah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia Pandemi menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pola kehidupan di masyarakat Situasi pandemi COVID-19 yang sudah terjadi selama lebih dari 2 tahun ini merupakan sebuah situasi yang membuat manusia mengalami banyak keterbatasan dan ketidakpastian Mulai dari keterbatasan ketika berinteraksi dengan orang lain hingga terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Namun perlu disadari bahwa keterbatasan yang ada tidak boleh membuat masyarakat diam saja Mereka harus mau segera beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi situasi new normal Teori Struktural Functional Parsons memahami bagaimana unsur satu dengan yang lain memiliki fungsi yang saling terkait menjadi suatu sistem Masyarakat dilihat sebagai satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya Di sini berarti bahwa setiap bagian daripada sistem harus saling terintegrasi sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan secara bersama Untuk itu selama masa pandemi ini, masyarakat akan dengan sendirinya berpegang teguh pada sistem tindakan Karena masyarakat berada pada masa transisi yang membuatnya harus memegang keempat skema agil dari teori Talcott Parsons Yaitu beradaptasi, mempunyai tujuan hidup, menjalin hubungan yang baik, serta memotivasi dirinya Skema agil yang pertama adalah mengenai adaptasi, dimana sistem harus mengatasi kebutuhan sesuai dengan situasi serta menyesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan-kebutuhannya Dalam fungsi adaptasi, masyarakat sebagai bagian daripada sistem harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi yang ada saat ini Masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan diberlakukannya kondisinya normal Mereka harus patuh pada berbagai macam kebijakan baru dari pemerintah Mulai dari kebijakan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti himbawan mencuci tangan, menggunakan masker, melakukan social distancing, menerapkan pembelajaran jarak jauh, hingga dengan melakukan suatu perbatasan sosial yang kita kenal dengan PSBB Selanjutnya ada skema pencapaian tujuan atau goal attainment Pada bagian ini, negara berparan untuk melaksanakan distribusi kekuasaan dalam bentuk pembuatan kebijakan Dalam menangani COVID-19, pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan dan diharapkan masyarakat dapat mematuhinya Ketika masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan, tujuan untuk memutus persebaran COVID-19 dapat terwujud Skema ketiga adalah integrasi Di mana sistem harus mengatur hubungan dengan bagian-bagian yang menjadi komponennya Di sini, sistem berguna untuk mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya Seperti bentuk menerapkan solidaritas sosial dalam menangani kasus COVID-19 Diperlukan suatu sinergitas dari masyarakat, pemerintah, pelaku ekonomi, dan lembaga kesehatan yang saling berkaitan satu sama lain Dan yang terakhir adalah latensi Fungsi ini memiliki tugas penting dalam memelihara Mempertahankan dan memperbarui pola-pola budaya dalam sistem Yang biasanya dilaksanakan oleh bagian-bagian dasar masyarakat Seperti keluarga, agama, dan juga pendidikan Contohnya saat menghadapi masalah COVID-19 Keluarga yang merupakan bagian terkecil dari masyarakat Memiliki peran penting Yakni memberikan sosialisasi perlindungan diri Pengetahuan tentang COVID-19 Hingga dampak-dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 Serta cara pencegahannya Terima kasih telah menonton!